Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Malayr. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malayr. Oke, selamat datang kembali di Podcast Sukabawa nih. Oke, ini konfeti-konfeti harusnya muncul nih. Bersama gue Indra nih, biasa masih membahas hal-hal yang valuable, yang sehari-hari banget, yang sekitar kita banget. Tapi gue sangat expect dan berharap dan berdoa juga, semoga apa yang kita bahas meskipun sederhanain, tapi bisa memberkati banyak orang nih. Dan kembali lagi bersama salah satu PDM di Gereja kita, Gereja Isa Almasih Malayr. Ada PDM sama Marbun atau Bang Sem nih. Halo, bro. Iya, setelah menjadi S2 COVID nih, apa gimana perasaan? COVID jahatuan baik, bro. Wai, gue udah kayak itu jadi gue gak bisa ngapa-ngapain ya. Karena udah final tuh. Iya, bro. Gue ngomongin soal, ya gue kalau flashback sedikit sama Bang Sem gitu ya. Gue pernah di posisi youth gitu ya, waktu itu dulu ya beberapa GIL-nya kita cukup berteman, berkumpul. Dan gue pernah bikin suatu forum bersama, gue ya para leader lah ngomongin soal gimana sih Gereja Sekaran dan sebagainya. Leadership-leadership. Nah, gue pengen bahas tentang pentingnya sparing partner di leadership-nya. Ini akan jadi interesting karena beberapa minggu kemarin gue kayak baru discuss sama beberapa orang ngomongin. Iya, kayaknya memang perlu sparing partner ya, apalagi ngomongin soal inovasi, ngomongin soal improvisasi, ataupun juga sesuatu yang udah lakukan agak berbeda. Kemarin kita baru lakuin worship night and it was so, so fun. Iya, gue senang sih. Berlindingnya masalah. Iya, iya. Jadi kayak lu masih punya memori itu loh. Meskipun udah kayak mungkin seminggu-dua minggu tuh memori-nya bisa menempel. Dan itu mungkin sesuatu yang baru. Dan setelah kita ngelakuin hal itu, ya ada banyak leader yang terberkati dan akhirnya mulainya bahwa dari 23 mau lakukan sesuatu yang lebih inovatif lagi. Karena ngomongin soal gereja, gue sempat berarti gue, Marian, kadang dengan liturgi, dengan SOP dan sebagainya sudah tentukan. Tapi sebenernya bersyukurnya juga gitu ya, di gereja, yang gue liat ya di gereja Malayar gitu, kita coba untuk improve dan coba relevan gitu. Nah, banyak yang ngomongin soal sparring partner nih, bro. As a leader ya, menurut lu, kapan momen dimana lu merasa lu tuh butuh sparring partner dalam hal leadership? Apakah any time atau lu punya waktu khusus nggak sih untuk kayak discuss dengan beberapa leader? Biasanya gimana? Oke, dari pengalaman gue ya, gue jujur li ya, gue orangnya tuh memang, istilahnya karena anak pertama juga li ya, terus gue taurus. Jadi agak keras kepala nih, bro. Oh gitu loh. Cocokologi nih ya? Iya, gak maksudnya gini, kadang dalam hal, maksudnya ya pelayanan gitu, pelayanan and then leadership gitu ya, gue termasuk orang yang sangat keras kepala gitu. Jadi, idealisnya tinggi banget, bro. Itulah yang membuat gue akhirnya memang dalam berbagai situasi, dalam pelayanan, gue banyak terpentok dengan situasi yang dimana akhirnya, eh dan gue capek sendiri gitu. I feel you, bro. Oke ya, gue capek sendiri, gue mentok, gue kerja sendiri, pagi, siang, malam gitu ya, ini mungkin ya dalam 10 tahun terakhir ini lah gitu ya. Itulah yang membuat gue akhirnya memang sadar gitu, bahwa memang gue nggak bisa berjalan sendiri gitu. Gue nggak bisa mengerjakan sendiri, sekalipun lebih dari modern satu seminar, modern dari banyak pertemuan gitu, udah ngingetin banget gitu. Bahwa memang kita tuh penting di dalam leadership yang namanya legacy. Penting dalam leadership yang namanya mendelegasikan. Nah itu kan bukan satu dua kali gue pun denger, tapi balik lagi karena gue keras kepala gitu ya. Jadi balik lagi gue ngerjain sendiri, gue nyiapin sendiri, gue ini itu sendiri, padahal gue ya dalam misalkan panitia kecil atau misalkan kepengurusan kecil gitu. Gue sempet juga di kepengurusan youth juga PRBK gitu ya, gue ketua gitu. Gue punya tim, tapi banyak momen dimana gue balik lagi, gue kerjain sendiri. Karena mungkin itu entah sadar atau nggak sadar gitu ya. Entah pertama mungkin kesalahannya satu, gue merasa gue bisa. Gue bisa melakukan itu, kedua gue nggak percaya, distrust sama, padahal kan itu tim kita, bener nggak? Ini yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga gitu. Satu mungkin gue ngerasa bisa, yang kedua gue, apa tadi, nggak percaya sama tim gue, sama teman-teman pengurus lain. Ketiga, mungkin ini yang jadi fatal juga, gue ngerasa segala sesuatu harus perfect. Oke. Nah ini penting nih, ini perfect, and then sehingga gue, ya itu tadi, gue melakukannya harus dengan cara gue. Nah ini dengan cara gue, idealisme gue, sekalipun mungkin gue harus berkorban banyak hal, waktu dan mikir ini tuh harus perfect. Tapi kalau hasilnya bagus, itu menjadi sebuah pride. Ya. Padahal guys, padahal guys lagi, ya padahal nggak gitu juga gitu. Itu akhirnya membuat kita akhirnya balik lagi, capek sendiri, effort bener-bener besar, waktu kebuang banyak. Dan kita sebetulnya tidak memberikan sebuah legacy, yang harusnya itu udah adik-adik kita atau tim kita kerjain gitu. Nah that's why, butuh sparing partner dalam hal begini, akhirnya ya gue sadar gitu. Akhirnya ya Tuhan tunjukkan satu dua orang hari-hari ini, yang dimana itu berlawanan gitu, berlawanan pemikiran dengan gue gitu. Dimana akhirnya yang tadinya gue mikir A gitu, ternyata teman gue bisa bilang, ini tuh nggak gini B, ini tuh C, and then gue realize gitu. Iya ya gitu ya, ternyata memang kita nggak bisa, nggak bisa ngerjain dengan ideal kita gitu. Nah dari situ mungkin ya hari ini pun gue masih berjuang gitu, untuk akhirnya mengerjakan segala sesuatu harus mulai legacy, harus mulai bawa teman-teman gue, tim gue untuk sekalipun mungkin nggak perfect. Sekalipun mungkin masih salah lah gitu ya, tapi disitu mereka belajar gitu, gagal, belajar lagi, gagal, belajar lagi. Sehingga istilahnya yang tadinya mungkin kita ada di depan, and then akhirnya nanti mereka yang ada di depan gitu. Tapi intinya penting banget gitu, sparing partner untuk ngingetin, ngingetin atau ngelengkapin yang sebetulnya itu tadi. Yang tadinya sudut view-nya kita A gitu ya, sementara orang bisa bilang, ini harusnya B, C gitu. Nah jadi mungkin hari ini ya gue belajar gitu, untuk akhirnya memang penting banget gitu. Minimal kita punya sahabat, punya teman pelayanan, rekan kita, justru malah bersyukur kalau banyak yang mereka tuh yang cross. Yang cross gitu, satu lagi mungkin gue juga orangnya kadangkala enggan untuk ngegur misalnya gitu ya, contoh ya. Karena kan mungkin nggak enakan apa semua. Gue bersyukur dari sparing partner gue yang to the point langsung, sikat-sikat gitu. Istilahnya kan sama juga, kita pada yang disebut kasih yang tersembunyi itu akan kalah dengan teguran yang nyata kan. Nah dari sini gue belajar, mungkin hari ini harus bener-bener kita, apa ya, ngerelayin juga misalnya harus bener-bener nerima gitu. Tapi ya, balik lagi penting banget sih dalam leadership menurut gue, jadi butuh sparing partner, dimana bukan sekedar ngingetin kita, tapi juga memberikan sudut pandang-sudut pandang lain. Sehingga dalam kita kepemimpinan, dalam kita pelayanan, itu tuh kita kembali lagi maksudnya bukan dari satu sudut pandang kita aja. Tapi ada teman-teman kita, ada hikmat-hikmat lain, nah ini mungkin bahasa ini ya, hikmat-hikmat lain yang akan membawa kita lebih, bukan sekedar kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, pelayanan, tapi kita akan lebih kuat, gitu kan, together gitu bro. Nah, kalau ngomongin soal Taurus ya, nah bukannya. Tau-tau diurus ya. Tapi kalau ngomongin soal, ya, I think dalam pelayanan, gengsi, pret hal yang apa ya, ya semua orang juga pengen memberikan terbaik lah ya, sebenarnya. Kayak, apalagi kalau bisa dipuji dan sebagainya itu sebuah hal yang menyenangkan juga sih, nggak bisa buang juga. Tapi, kalau ngomongin soal emotion ya bro, ya, maksudnya kayak tadi lu ngomongin soal, ya mungkin beberapa orang gengsi kalau ditegur ya, kayak, apa sih lu jadi kayak, apa, nggak setelah-setelah kelemahan-kelemahannya, apalagi kan ini kan acara udah perfect banget dan sebagainya. Atau mungkin, selain gengsi ditegur, mungkin, ya tadi, maksudnya kayaknya lu mau nge-perfect, akhirnya lu, jadi nggak agama percaya sama orang lah. Mungkin lu juga hanya percaya pada orang-orang yang itu-itu saja. Jadi kesannya kayak kalau beberapa event atau sesuatu, ya orang-orang itu lagi yang involve, karena lu merasa, ah, yang lain emang nggak akan bisa kayaknya. Nggak capable lah, gitu. Nah, how to handle the emotion, bro. Maksudnya, emosi itu kan bisa muncul ya, misalnya kayak gengsi lu jadi pundungan misalkan takutnya, atau misalkan ketika lu percaya ke orang-orang seperti itu terus, tapi orang-orang yang bilang, oh, lu kok nggak lebatin orang lain sih, padahal dia juga potensial dan sebagainya. Lu jadi punya perasaan, kayaknya kalau bukan gue yang ngertian, gue nggak puas nih. Atau apalagi kalau ngomongin misalkan, misalkan di musik nih, lu punya referensi nih, oh, musik luar negeri ini kan skillful dan sebagainya. Ketika lu kembali ke gereja lokal lu, lu lihat pemain musik-musik yang masih ngulik, kan, seperti orang, bisa aja nggak sabaran nggak sih? Misalnya kayak, ah, yaudah lah, ganti aja swap dengan yang lain, gitu ya, dengan yang lebih, menurut lu capable. Akhirnya, hanya itu-itu saja yang melayani dan sebagainya. And lu, how to handle the situation, emotion itu, bro? Oke, akhirnya gue belajar gini, bro. Ternyata, realita, itu ternyata lebih penting daripada idealisme kita. Pada akhirnya gitu, gitu. Sekalipun, gue nggak bilang bahwa idealis, ideal tuh salah, nggak. Bukan bilang gitu. Tapi, kita juga harus deal dengan yang namanya realita. Realistik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa, ya di Alkitab juga, di Bible disebutkan bahwa kita tuh punya peran masing-masing. Oke. Terus mungkin simpelnya digambarin dengan tangan lah ya. Kita ada jempol, ada telunjuk, tengah, jari manis, makelingking. Itu kan punya peran masing-masing. That's why, satu keributan yang terjadi di Korintus adalah merasa dirinya paling benar. Atau merasa dirinya, gue ke golongan A. Gitu masih inget ya. Golongan A, gue ke golongan C, gue kan pengikuti ini gitu. Padahal kan nggak. Ya mereka bisa aja dipakai Tuhan as a leader. Tapi kan yang memberikan pertumbuhan kan Tuhan sendiri. Jadi sadari juga peran masing-masing. Ada batas-batas yang sebetulnya kita tuh harus nggak bisa lewatin batas itu. Contoh konkret, kenapa akhirnya gue sadar gitu ya. Balik lagi, satu lagi, gue tuh tipenya belajar kalau udah kepentok bro. Nah, gue juga gitu ya. Ini yang membuat gue ketika gue udah mentok, udah nabrak, udah terkapar gitu, baru gue belajar. Nah, contoh misalkan dalam hal kegiatan gitu ya. Gue kan misalnya mungkin beberapa waktu ini, wah hajar lah pelayanan juga capek. Pelayanan ini, itu, pagi, siang, malam gue hajar gitu. Sampai, ya one day, tahun ini mungkin tiba-tiba, apa, terkapar sakit bro. Sampai operasi, sampai apa. Mungkin itu ada salah satunya, karena memang lot atau hektiknya, over capacity bro. Dimana, ya, kadang nyokap juga bilang, dalam bahasa Jermannya, manete, teruwe, pelayanan wae, pelayanan wae gitu ya. Nyanya, abis, abis ma, abis gitu. Jadi, itu sebenarnya kan sebuah remind gitu, bahwa kita tuh harus balance gitu, intinya gitu lah. Sekalipun ya kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan kan, tetap harus ada limit. Yang kita tuh gak bisa over limit itu gitu. Kalau gak ada konsekuensi, ya amit-amit lebih jauh nanti kan, kalau dunia keluarga, lu akan keluarga terbengkalai, dan lain sebagainya lah, intinya gitu. Tapi, gua akhirnya belajar gitu, bahwa, untuk, ya belajar sesuatu tadi, ketika gua udah kepentok gitu. Akhirnya gua sadar bahwa, again, balik lagi, gua gak bisa kerjain itu sendiri. Nah, akhirnya gua, dari situ teh, belajar jadi banyak hal gitu. Yang pertama tadi ya sadar, gua punya porsi, punya kapasitas. Yang kedua ya itu tadi, dengan cara apa? Dengan kerelaan, dengan sadar. Yang itu tadi, kita gak ngejar terus ideal gitu. Perfect. Tapi kita harus, ngeliat juga realita. Bahwa, ya, harus real aja. Harus real gitu. Mengeliatkan sesuatu harus real. Sehingga, impactnya gua pun akhirnya belajar. Untuk delegasi, mulai sharing, apa yang mungkin menjadi hati gua, misalkan gitu lah. Satu-satu. Sekalipun, tadi Lu udah singgung, kadang-kala, kesulitan buat kita adalah, sulit percaya tuh, itu tadi. Kita pasti percaya kepada orang-orang tertentu, dan itu-itu lagi. Tapi, akhirnya gua belajar juga untuk enggak gitu. Untuk bisa share, dengan teman-teman lain, yang mungkin kita gak expect, dia tuh mampu, atau dia tuh, bisa lakuin ini gitu. Karena pada akhirnya ya itu tadi, yang Tuhan pake kan bukan yang mampu, tapi yang mau. Kadang-kadang yang kita gak perhitungkan, kan kita juga kan sering denger ya, Tuhan tuh pake orang-orang yang gak diperhitungkan, yang kecil, yang mungkin orang desa, atau gimana lah gitu. Tapi itu jadi impact yang dahsyat. Nah, kadang-kadang kan gua pun, as a human manusia, kadang mikirnya kan ideal gitu. Bahwa yang bisa ngelakuin hal yang dahsyat tuh, yang memang yang gede-gede lah, yang punya talenta banyak mungkin gitu, yang deket sama gua, yang sepaham gitu. Nah, ini challenge berikutnya adalah yang kedua. Gua pun berusaha untuk ya dengan, apa ya, istilahnya dengan pikiran yang tenang juga, dengan jernih juga, dimana ya kita kadang-kala, ketika ngeliat orang-orang yang mungkin berseberangan, atau gak sepaham, terus kemudian kita harus bersahabat, untuk melakukan doing together, itu yang gak gampang. Tapi ya balik lagi, kita punya peran bro. Kita punya peran, sadari peran itu, kedua ya balik lagi, di tengah-tengah mungkin kita punya ideal, ya, kita harus diri hati juga realita. Jadi yang akan menyeimbangkan. Yang ketiga, gua belajarnya justru ya tadi, dari kepentok tadi. Udah mentok, udah ngehajar, udah terkapar, gua belajar bahwa, gua gak bisa ngelakuin semua hal. Itu intinya. Akhirnya gua belajar ya memang, yang menjadi fokus gua, prioritas gua, yang menjadi season gua hari ini, gak bisa paksain bro. Oke. Gitu. Ibarat pakein mobil ya, harus duk dulu, baru lo kayak, eh benerin lo gitu ya, parkirin lo gitu ya. Iya bener gak sih, kalo belum kepentok, lo gak akan kayak ya udah, gak seder bahwa lo perlu diparkirin ternyata. Betul. Nah kalo ngomongin soal ini bro, kalo ngomongin soal, eh, sparing partner. Gua menyadari bahwa sparing partner tuh, gak harus selalu punya, eh, kesamaan sama kita. Iya. Ternyata, berbeda juga, bisa jadi, bisa jadi sebuah hal yang, eh, complimentary ya, sering melengkapi juga. Ya sedikit cerita, gua sama Rian tuh, sering jadi seorang, ya jadi sparing partner, sejak dari, ee, youth lah gitu ya, kita ngobrol bareng dan, justru, sekarang gua ngeliat, justru kita bukan makin sama, makin beda malah. Iya. Gitu kayak, oh, gua jadi menyadari bahwa, spesialisasi Rian tuh memang, kesini gitu misalkan, kayak, dia tuh orang yang riset banget kan gitu, kayak Rian tuh, dia juga yang kemarin, ngobrol sama gua di podcast kemarin, dia tuh riset banget, sedangkan gua tuh orang yang lebih praktikal banget gitu kan. Mitu-mitu. Iya, kayak praktikal banget, dia tuh riset banget, dia koleksi bukunya banyak banget kan, dan sebagainya. Tapi, intinya gua jadi kayak, Rian jadi bisa kayak, apa sih praktikalnya, terus gua nanya Rian, lu ada sumber apa gak sih, kalau gua mau preaching or something, lu punya sumber sesuatu gak ya, misalnya lu share deh, share dan sebagainya. Which mean, sebenernya, fokus untuk nyaris partnering partner, tuh bukan cari yang seskill, yang sama ya harusnya. Betul, betul. Tapi bener-bener, ya kembali lagi ke authentic, yang bener-bener dimana lu bisa terbuka, berbagi, dan kadang, gak harus nemu solusi juga ya, kadang lebih kayak penanggungan, ngobrol sesuatu dan sebagainya, and, sometimes it's all about the moment juga kayaknya gitu. Nah buat, buat para leader yang, masih tertutup dengan hal itu bro, apa sih hal sebagai orang yang pernah di posisi gitu, apa yang bisa lu ngomong sama orang-orang yang masih tertutup dengan hal? Oke, semoga gak klasik lah ya, gue tadi kan bahas tentang di Korintus ya, maksudnya memang kita harus kembali juga ke Bible juga, maksudnya, justru, ya kita belajar di Bible, ternyata di Bible tuh banyak hal yang nantinya akan mencerahkan kita gitu, ya seseorang kadang-kadang seseorang, enggak untuk melakukan sesuatu kan, pertama dia gak tau, bagaimana haunya kan, wage-nya gitu, nah gue, gue ambil satu contoh aja gitu, disitu kan, isunya kan balik lagi tadi, ada yang orang-orang yang bilang, ini golongan Paulus, ini golongan Apolos gitu kan, sementara kan dia bilang, Apolos menanam, Apolos menyiram gitu, tapi kan balik lagi, bukan mereka yang penting, Tuhan yang memberikan pertemuan, tapi intinya kan, dua orang ini tuh sebetulnya punya, punya apa ya, punya gaya yang berbeda nih, punya gaya yang berbeda, dan lu bilang tadi, lu juga dengan Rian punya, akhirnya punya gaya yang berbeda, tapi bukan berarti mereka tidak, tidak impactful, dua-duanya impactful bro, gitu, sekalipun mungkin di sudut pandang Apolos, Apolos ketika melayani, mungkin gayanya begini, Apolos juga ketika melayani begini, tapi mereka kan one team juga gitu, yang akhirnya pertumbuhan jemaat, pada waktu itu, orang-orang yang melayani, adalah Tuhan itu sendiri gitu, nah, ya balik lagi sama gitu, di samping tadi peran gitu ya, di samping tadi peran, yang ternyata, ya sadari juga gitu, bahwa, bahwa, apa ya, kekurangan kita, itu dilengkapi dengan, kelebihan orang lain, oke, itu kan, gue juga sama, gue orangnya sangat praktikal, contoh lagi juga ya, gue sangat praktikal, kadang-kala gue yang sifatnya teoritis, yang mendetail dalam gitu, kadang-kala gue, mumet buat gue gitu, istilahnya mumet gitu, tapi, bukan berarti gue gak belajar, dalam banyak momen, gue pun belajar untuk bagaimana sih, bisa nyampe seperti orang itu gitu, yang lu bilang tadi, orang ini, mungkin literaturnya banyak, orang ini punya banyak, sudut pandang, worldview, gue pun ngejar juga gitu, sekalipun mungkin, base gue adalah praktikal juga sama, tapi disinilah akhirnya, ketika, karena gini bro, nanti ada, ada momen-momen, dimana kita harus, misalkan kita harus, kalau kita sebagai pelayan Tuhan gitu, harus misalkan berbicara, di komunitas, yang itu tuh istilahnya, misalkan akademik gitu ya, gue orang praktikal, tapi harus misalkan pelayanan, at least mungkin kotbah gitu ya, di kampus-kampus, kotbah di pemerintahan mungkin gitu, yang mereka tuh kan gak bisa langsung praktikal, mereka harus, harus istilahnya, punya sebuah wawasan, punya sebuah, kognisi yang kuat gitu, kan, how we can imagine gitu ya, gimana kita bisa bayangin gitu, ketika kita, kita sampein materi, yang sifatnya praktikal terus gitu, padahal kan mereka butuh dulu, landasannya apa, dasar-dasarnya apa gitu, jadi, dalam pengalaman gue sih, akhirnya, ya gue belajar gitu, untuk akhirnya, kita jangan buta-buta teing gitu, jangan buta-buta teing, tentang, tentang wawasan yang lain gitu, jadi, mari, balik lagi gitu, kita sadari, peran kita, termasuk ya, kelebihan, kekurangan gitu, tapi ya itu tadi, bagaimana kita, dilengkapi, kelemahan kita, ya dengan kekuatan orang lain, dengan sudut pandang orang yang berbeda, nah disitulah, gue pikir, itu justru bukan untuk akhirnya, ketika kita beda sama lain, yang lain, kita istilahnya mungkin, kalah dengan pemikiran, atau mindset mereka, enggak, justru itu melengkapi kita, gitu. Podcast Sukabawa, by Gereja Isra Almasih Malair, yang berlokasi, di Jalan Malair 1, nomor 15. Untuk informasi, ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi, Sekretariat Gereja Isra Almasih Malair, di nomor, 0821-1965-9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa, bersama Gereja Isra Almasih Jemaat Malair. Terima kasih, atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.